Antisipasi barang berbahaya masuk, lapas Muara Tebo pasang security detektor. Lapas kelas 2B Muara Tebo pasang security detektor untuk antisipasi barang berbahaya masuk ke lapas Tebo. Lapas kelas 2B Muara Tebo perketat barang yang masuk ke dalam dengan cara memasang security detektor. Kepala lapas Reinhardt Indra Pito saat dikonfirmasikan Senin, 28 Februari 2022, membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan hal ini bentuk komitmen dirjen pemasyarakatan dan juga untuk meminimalisir barang yang dilarang masuk ke dalam lapas. Selanjutnya Indra mengatakan mengantisipasi barang yang dilarang masuk ke dalam kawasan lembaga pemasyarakaratan atau lapas kelas 2B Muara Tebo. Pihak lapas menerima dan memasang security detektor di ruang potir. Dulu masih pemeriksaan manual di kantor lapas kelas 2B, kata Indra. Kemudian Indra juga menjelaskan, sebelumnya barang yang masuk diperiksa secara manual oleh anggota lapas yang bertugas di pintu potir. Namun dengan adanya security detektor barang titipan keluarga ataupun yang datang harus melalui pintu security detektor. Barang titipan keluarga ataupun yang datang harus melalui pintu security detektor terlebih dahulu. Tegasnya, kemudian ia menjelaskan, sedangkan untuk pemeriksaan secara manual tetap akan dilakukan setelah barang melewati security detektor hingga diterima warga binaan permasyarakatan yang ada di dalam. Kepala detektor memang itu sudah merupakan meminimalisir barang-barang yang terlarang masuk di dalam lapas. Jadi itu bukan dalam rangka akan ada kunjungan seperti yang sebelumnya, tapi memang sudah ada pembagian dari direktoran jenderal pemasyarakatan untuk antisipasi masuknya prioritas barang masuk. Terima kasih.